Polemik dualisme Rektor Universitas Batanghari belum berakhir. Yayasan pendidikan Jambi selaku badan perlola Universitas Batanghari melaporkan mantan Rektor Pak Rudin Razi atas dugaan, penyelewengan, jabatan, dan dugaan pencucian uang. Ganti-ganti, informasiko sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esahari di Jambi yang sama. Saya Muhammad Raidil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Dualisme Kepemimpinan Universitas Batanghari belum berakhir. Kamelia Puji Astuti, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi selaku badan perlola Universitas Batanghari melaporkan mantan Rektor Pak Rudin Razi dan Bandahara Unbari Sultan Daini atas dugaan, penyelewengan, jabatan, dan pencucian uang kemampuan Jambi pada selasa 11 Januari 2022. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi Kamelia Puji Astuti mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum terkait manuver dan politisasi yang terjadi di Universitas Batanghari. Menurutnya haliko merupakan tanggung jawab Yayasan kepada mahasiswa, alumni, dosen, dan seluruh karyawan Unbari. Kamelia meletukkan Pak Rudin Razi yang telah menjabat rektor selama 16 tahun itu telah mengancam eksistensi Unbari. Laporan ICO juga berkaitan dengan usaha pihak Yayasan sebagai penyelenggaru Unbari Yangsa, serta meningkatkan kredibilitasi Unbari. Memangkan Bapak Fahrudin Razi dan Saudara Zuljaini atau Zuljaden ke Polda Jambi. Ini karena apa yang terjadi pada akhir-akhir ini terhadap Universitas Batanghari. Kami dari pihak Yayasan melaporkan mereka karena ini merupakan bentuk tanggung jawab kami terhadap mahasiswa, dosen, alumni, Universitas Batanghari, begitu juga seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Sementara itu, Jar Kasma, selaku penasat hukum Kamelia, mengatakan. Laporan pengaduan telah didaptakan dan tinggal menunggu pekembangan dari penyidik. Saat ikut informasi kerugian terkait material belum diketahui karena pihak Universitas tidak mau memberikan laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan tersebut seharusnya dilaporkan bekala selama satu tahun. Kita laporkan, ada aja dugaan tidak didana penyelan juga yang memenang. Sebelah itu ada dugaan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan? Iya. Selaku beliau pencapat sektor yang berakhir pada 28 Desember 2021. Sebelah itu ada dugaan tidak didana kecemaran sama baik di Yayasan. Baik itu di media reta, atau di media elektronik. Terus yang paling terakhir itu dugaan tidak didana penyelan juga. Tiba Sanjaya, Cek TV Ngabari.